Ngetop disana Kok saya gak ngetop ya Sampai ada ibu-ibu dateng Pak saya kalo kesini kata anak saya gak boleh lewat dari maghrib Saya kebantu dengan yuk Nama saya di Saya lahir Jakarta 6 Agustus 1974 Jadi umurnya sekitar 49 lah ya Saya sekarang tinggal di seputaran sini BSD Nusa Loka Sekta 14-6 Saya sudah berkeluarja Anak dua Cewek semua Saya produksi cewek Saya dulu Kerja Tapi sering keluar kota gitu Sekali keluar kota 3 bulan 4 bulan gitu Sampai satu hari saya ngerasa capek Istri juga bilang ngapain sih gitu ya kan Di rumah lah kalo di rumah mau ngapain gitu kan Terus satu hari Jadi saya pingin Saya buat ayam Terus saya jual tuh Sebelum Sebelum saya ini saya piar ayam dulu Saya pernah ternak ayam Ayam potong Sekitar 10 ribuan Sekitar 10 ribuan 10 ribu ekor Ya itu kemitraan Kerjasama Nawa PT Setelah itu saya balik lagi ke Jakarta sini Karena istri ada Apa namanya Dipanggil kerja Di satu perusahaan Cargo Kemudian saya mau balik ke sana lagi Tidak usahlah katanya kan Kita disini aja lagi Jadi balik lagi saya waktu itu Tinggalnya di Palem Semih Karawaci Iya Dari situ kemudian saya buat Satu ayam Saya jual Saya coba Saya coba dulu ternyata Masuk katanya Sudah saya jual di daerah Saya tuh jualan ayam Ayam goreng itu Eh 2009 Kalau gak salah Di daerah Universitas Tarumaregara Kemudian karena Sakit Saya berhenti Karawaci drogo Karawaci drogo Saya sakit operasi Kemudian saya stop tuh Awalnya saya kan punya ternak Jadi ayam banyak nih Saya coba-coba masak gitu kan Kemudian Karena ibu saya Ibu saya juga Dia pintar masak Bisa masak Ada sambelnya segala macam Saya belajar sama ibu saya tuh Sampai akhirnya saya buat Dan sekarang Resep ayam saya itu Dipake Sama sepupu di Daerah Wakatobi Dan itu Ngetop disana Kok saya gak ngetop Hahaha Saya buka satu tempat begini Tiga bulan saya buka Masuk Covid Jadi Covid Selama satu setengah tahun Tempat ngagur gak jadi apa-apa itu Nah disitu saya Saya nongkrong malam Tadinya kan saya buka macam-macam Makanan tuh Kayak makanan Jawa itu Oh ya Ada Tumis daun pepaya Ada Sate-sate Ati ampel lah Pokoknya manis-manis Karena ayam Saya ayam manis tuh Rasanya Karena Covid tutup Satu setengah tahun lah Saya tutup Satu malam Saya duduk sendiri tuh Ini tempat mau diapain Saya bilang Satu setengah tahun Duit Kebuang ya kan Karena saya suka bebek awalnya Oh Saya suka bebek Saya beli bebek Madura Beli bebek ini dan segala macam Saya coba Akhirnya saya coba Masak bebek Karena saya suka bebek nih Terus saya coba masak bebek Waktu itu disana responnya baik banget Begitu saya buka itu bebek Dari jam 10 pagi Biasanya jam 7 itu sudah Sudah so out semua Sampai ada ibu-ibu dateng Pak saya kalau kesini Kata anak saya gak boleh lewat dari maghrib Lah kenapa bu Gak kebahagiaan Oh saya kira ada apa Gitu Dari saya masak Eh belanja Memilih bahan itu Saya sendiri Kemudian setelah saya pindah sini Saya kan otomatis harus cari Supplier baru ya Ya untuk bahan bebeknya terutama Kebetulan saya browsing dapat Di Gunung Sindur Saya kontak Dia mau antar gitu Nah dari situ Yang penting ada bahan bebeknya dulu nih Nah kemudian kalau belanja Saya belanja di warung aja biasa Belanja di warung Kalau sempat ke pasar ya ke pasar Nah dari situ Saya olah sendiri semuanya Ya dari bersihin bebeknya Dari masaknya segala macem Karena kan bebek walaupun udah dipotong Udah dibersihin dari sana Tetap kita harus bersihkan lagi tuh Kemudian di Di marinade lagi Supaya gak bau tuh Iya Jadi gak bisa langsung jelok kayak ayam Ayam lah potong Masak Kalau bebek enggak Kalau bebek enggak Mau dua tahun ya Mau dua tahun Belum jualan nih Belum disini Karena saya belum Belum ada tempat Tapi Saya sering jalan-jalan Sama istri Saya lihat ada di tempat baru Kebetulan ini juga baru Ini belum ada setahun lah Nusa Kulinernya belum ada setahun Waktu itu belum ada atap-atapnya Ini segala macem Saya lewat Saya ngobrol sama istri Kemudian Kira-kira kalau kita tanya Tempat situ ada gak ya Bisa gak ya Oke kita tanya tuh Tanya nama telepon dikasih Dan ternyata udah penuh Waktu itu udah penuh katanya Cuma Saya kontak lagi yang punya Kebetulan orang Semarang juga Dekat salah tiga Nanti pak kalau ada yang kosong Ini udah ada satu yang gak Udah ngasih uang Tapi gak jadi jualan Itu belum jual-jualan Nanti saya tanya Kalau misalnya dia gak jadi Saya balikin duitnya Bapak masuk situ Oke saya tunggu Nah ditunggu situ Saya dapat Nah tidak langsung disini Saya dapat Saya dapat di pojok sana tuh Oh Bener-bener gak kelihatan sama orang Itu Saya di pojok Tapi yang penting Saya pikir Saya dapat tempat dulu Itu Urusannya Bahkan nanti ternyata Pas yang orang sini pindah Saya geser Ya saya Masalah pembayaran awalnya Ya cash gitu mas Cash Saya simpan Untuk tempat Untuk bahan Segala macem Ya Kadang-kadang Kadang-kadang Kemana yang simpen Pakai gitu kan Sampai satu hari dateng Namanya Mas Carlo 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 Iya mas Carlo Pak udah pakai aplikasi Istri saya udah buat tuh juga Sementara lagi buat dari BCA Ada tapi gak apa-apa dua katanya Oke buat Dan sampai sekarang yang saya pakai Malah senangan dari Yuk gitu Kenapa saya senang dari Yuk Begitu masuk Bayar orang bayar Walaupun masuknya besok atau ini Tapi duit saya aman itu disitu tuh Kalau kita pegang langsung Kayak suka kepakai tuh Entah kantongnya bolong apa gimana Saya gak tau Pakai aja Tapi kalau Yuk aman itu Maksudnya langsung masuk ke Saya kan gak punya embanking Saya pernah punya embanking Tapi salah pin terus Jadi sampai sekarang Saya gak pakai embanking itu Saya kebantu dengan Yuk Buat teman-teman Di seputaran BSD ataupun dimanapun Khususnya daerah Nusa Loka Ada buka tempat makan namanya Nusa Kuliner Posisinya di Nusa Loka Sektor 14.4 Itu ada Nusa Kuliner Nah disitu ada saya itu Sob Bebek Goreng Madenok Tapi bukan cuma Sob Bebek Goreng Madenok Ada juga yang lain Karena itu tempatnya food court Tapi kalau yang mau datang Monggo silahkan Satu lagi boleh gak? Boleh Boleh Harga terjangkau Tidak